Masa apa mbak sampean? Cunggul Cunggul itu apa mbak? Cunggul Jengah merasa tersulut Ning Siti Nampi Murga Jambali tutup prakteknya Nama Ning Siti Nampi hingga kini masih marah diperbincangkan Usai mengaku bisa panggil malaikat hingga nabi Setelahnya banyak orang yang meragukan pengakuan Ning Siti Nampi tersebut Mulai dari Mbah Mijan, Mbah Iw, bahkan MUI Ketua Komisi Da'wah MUI Pusat Kehaji Khalil Nafis Pastikan bahwa manusia tak bisa memanggil nabi Bahkan ia menduga ada indikasi penyesatan dari pengakuan Ning Siti Nampi tersebut Indikasinya penyesatan ada Pertama dalam tayangan mengobati itu ada memanggil nabi, memanggil malaikat, memanggil kalau diartikan Dihadirkan sehingga pasiennya jadi nangis-nangis itu bisa melihatkan Sekali lagi itu indikasi yang perlu diteliti Ungkap Qolil Nafis Setelah namanya viral Ning Siti Nampi akhirnya minta maaf kepada publik Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk seluruh warga Indonesia jelas Ning Siti Nampi Seribu ulang kali lagi saya mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa kata Ning Siti Nampi Hingga kini masih ada pihak-pihak yang terus mengomentari pengakuan Ning Siti Nampi tersebut Merasa jengah ia bersedia melakukan hal yang tak terduga hingga bisa merugikan ribuan orang Hal itu ia sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Ning Siti Nampi pada 22 Januari 2020 lalu Dalam kesempatan itu Ning Siti Nampi terlihat sedang makan bersama dekan-rekan-rekannya Saat beribadah umrah Ia pun kembali membahas publiknya yang masih diserang oleh banyak pihak Hingga Ia bersiap menutup tempat praktiknya bila perlu Aku raruwet apa maunya aku suruh berhenti nutup usaha tak tutup Nanti aku minta bantuan sama pihak yang dikuatkan ungkapnya Jika benar usahanya ditutup kemungkinan banyak pihak yang akan rugi Pasalnya katanya setiap bulan ia bersedekah pada janda-janda hingga anak-anak yang kurang mampu Nanti saya minta bantuan ulama atau siapa tak ajak keliling ulama tak jak mutus semua yang sedekah-sedekah saya Saya udah nggak bisa lanjut karena wong aku update dapatnya uang dari pasien-pasien itu Saya sedekah-sedekahkan untuk mereka sekolahnya untuk janda-janda tua ujarnya Lebih lanjut Ning City Nampi menjelaskan berapa banyak pihak yang dirugikan jika usahanya ditutup Misalnya seribu orang per 200 ribu sudah berapa itu per bulan loh saya mengeluarkannya jelasnya Terus saya memberi makan pasien setiap hari sekitar 500-600 orang per hari Saya tidak pernah memungkut biaya apapun siapa yang mau ganti rugi juga Banyak kegiatan sosial dengan hasilnya ini tambahnya Soal aku mengutarakan bisa manggil rosun manggil ini itu loh saya udah minta maaf Kurang opo ngono loh Dikejar-kejar terus tuh kasnya Itulah guys kejingan Ning City Nampi karena disudutkan oleh beberapa pihak Termasuk kemarin tetangganya sendiri guys Lalu bagaimana buat kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton